Assalamualaikum sahabat odi, terima kasih sudah klik video ini bertemu lagi bersama saya di channel rumah rajut odi di video kali ini saya akan membuat dompet rajut menggunakan tali kur seperti ini sebelum kita mulai tutorialnya, saya mau minta tolong sama sahabat odi semua jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya terima kasih pertama-tama kita siapkan bahan yang terlebih dahulu disini saya menggunakan benang tali kur 3mm seperti ini lalu hooknya saya gunakan nomor 5 dan korek api disimak terus videonya sampai selesai dan selamat mencoba kita buat dulu slip knot kita jangan tarik keras-keras karena kita akan jadikan satu rantai lalu kita buat 30 rantai setelah kita buat 30 rantai kita tusuk di lubang kedua kita ambil di bagian belakang atau back loop kita buat single crochet di masing-masing lubang sebanyak 29 single crochet untuk sahabat odi yang ingin membuat lebih besar ukurannya bisa ditambahkan atau membuat kelipatan 2 plus 1 setelah sampai di ujung kita rapihkan dulu sisa benangnya lalu kita buat satu rantai dan kita balik kita buat lagi single crochet di lubang pertama lalu di lubang selanjutnya kita buat single crochet tapi kita tusuk di bagian bawah di sebelahnya lagi kita buat single crochet biasa di sebelahnya lagi baru single crochet kita tusuk di bagian bawah kita ulangi polanya sampai di ujung saya sudah sampai di lubang terakhir kita buat single crochet lalu kita buat satu rantai dan kita balik di lubang pertama kita buat single crochet lalu di lubang sebelahnya juga kita buat single crochet lalu di lubang sebelahnya juga kita buat single crochet baru di lubang ketiga ini ada garis benang yang berbentuk V kita ambil satu halai yang bagian ini kita gabungkan dengan sebelahnya kita buat single crochet kita buat single crochet lalu di sebelahnya kita buat single crochet biasa kita ambil lagi satu halai yang berbentuk V dengan satu halai yang di sebelahnya baru kita gabungkan kita buat single crochet single crochet biasa lagi di sebelahnya dan kita akan ulangi polanya sampai di ujung saya sudah sampai di lubang terakhir kita buat single crochet lalu kita buat satu rantai dan kita balik untuk row yang ini kita buat single crochet kita tusuk di lubang yang di bawah atau seperti motif spike lalu di sebelahnya kita buat single crochet biasa di lubang yang selanjutnya kita buat lagi motif spike atau single crochet tusuk di bagian bawah dan kita akan ulangi polanya sampai di ujung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat lagi motif spike atau kita tusuk di lubang yang di bawah kita buat single crochet lalu kita buat satu rantai dan kita balik di lubang yang pertama kita buat single crochet di lubang selanjutnya kita tarik satu benang dan kita gabungkan dengan satu benang yang di sebelahnya kita buat lagi single crochet single crochet biasa kita gabungkan lagi satu benang dengan satu benang sebelahnya kita buat single crochet dan kita akan ulangi polanya sampai di ujung setelah sampai di ujung kita buat single crochet lalu kita buat satu rantai dan kita balik di lubang pertama kita buat single crochet lalu di lubang selanjutnya kita buat motif spike di belakangnya pas di lubang tengah-tengah ini lalu di sebelahnya kita buat lagi single crochet di sebelahnya lagi kita buat motif spike dan kita akan ulangi polanya sampai kita dapatkan ukuran yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati setelah kita dapatkan ukuran yang kita inginkan seperti ini lalu kita buat single crochet kita akan beri single crochet sebanyak satu keliling di awal kita buat dulu satu rantai lalu kita tusuk di lubang pertama kita buat single crochet dan kita akan teruskan membuat single crochet di masing-masing lubang hanya nanti di bagian ujung-ujungnya kita beri dua single crochet dalam satu lubang selamat menikmati 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 setelah sampai di ujung kita putus benangnya lalu kita akan sambungkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai seperti ini ini bagian depannya kita akan lipat kita akan sambungkan sisi kanan dan kirinya tapi kita akan balik dulu bagian dompetnya kita akan sambungkan sambungan pertama kita akan buat single crochet kita ambil satu helai saja lalu kita sambungkan menggunakan single crochet di masing-masing lubang kita akan buat single crochet di masing-masing lubang dengan sebanyak 6 single crochet selamat menikmati setelah 6 single crochet di masing-masing lubang setelah 6 single crochet di masing-masing lubang setelah 6 single crochet di masing-masing lubang kita tarik benang kita kasih keluar satu lalu kita masukkan lagi kita buat lagi kita buat lagi di sebelahnya kita buat satu rantai di bagian tengah dan kita akan ulangi polanya sampai di ujung setelah sampai di ujung kita buat satu rantai lalu putus setelah selesai kita sambungkan bagian kanan dan kirinya kita akan balik bagian dompetnya setelah selesai di bagian atasnya kita akan buat single crochet di masing-masing lubang sebanyak satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch lalu kita buat satu rantai lalu kita buat satu rantai dan kita akan buat single crochet back loop di masing-masing lubang sebanyak satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch satu rantai satu rantai lalu kita buat single crochet di masing-masing lubang sebanyak satu keliling setelah sampai di ujung kita putuskan benangnya lalu kita sambungkan dan kita rapikan sisa benangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai seperti ini saya sudah pasangkan ringnya kita akan buat bagian penutup kita cari bagian tengahnya lalu kita akan buat single crochet saya akan buat 6 single crochet setelah kita buat 6 single crochet kita buat satu rantai lalu kita balik kita buat lagi single crochet di masing-masing lubang sampai kita dapatkan ukuran yang kita inginkan setelah selesai kita simpan dulu dompetnya kita akan buat bagian talinya untuk dompet yang ini saya tidak menggunakan ring kait jadi saya akan langsung membuat tali dompetnya nanti kita bisa langsung kaitkan di ring bulat selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati